Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sofiya Yadimain amma ba'du Alhamdulillah kita panjatkan puja dan bisukur atas gaduran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini hari Jum'at kita semua bisa hadir dalam acara pengajian pengajian dan juga undang-undang anak yatim yang sering diadakan di rumah-rumah donatur door to door Bapak Rianto yang kami hormati Ibu Elisa yang kami hormati kami mengucapkan terima kasih atas keklasan panjenengan seperti semua donatur kepasuran dan se-Indonesia Insya Allah amali panjenengan Diterima kali segitu Allah dan diganti Allah 70 kali Amin Allah Amin Sebelum kita ngaji dan rupiah-rupiah saya menyampaikan sedikit tahu saya singkat ada beberapa padilah mengadakan acara lagi dengan anak yakin ini pertama padilahnya Bapak Rianto Ibu Elisa Insya Allah memperoleh pahala dan barokah memuliakan anak yatim akan dimuliakan Busti Allah Amin Allahumma Amin Padilah yang kedua Insya Allah ada barokahnya sodako as sodako tulburhan dan sodako itu bukti keiman dan kasih sayang maka dengan sodako otomatis Allah akan mengganti rejepinya Mbak Elisa dan Bapak Rianto 70 kali lipat ke anak judulnya juga Amin Allahumma Amin dan juga yang ketiga padilahnya ada barokah silatu rohmi dan yang Nabi Dawo silatu rohmi sunnatul marhu badun silatu rohmi itu sunnatul rasulullah kelakuannya disenangi rasulullah sallallahu 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 dengan silatu rohmi otomatis Mbak Rianto Mbak Elisa sekeluarga diberi panjang umum cepal apian dijauhkan dari penyakit koran 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 dijawabkan dari koran dijawabkan dari penyakit yang berbahaya tersebut dan semua penyakitnya termasuk penyakitnya saya lambung Mbak Rianto mesisanya Mbak Rianto dulu pernah lambung Mbak Elisa tidak tahu tidak punya Mbak Elisa tidak 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 semua penyakit penyakit ringan dan akan berbahaya lambung saya Mbak Rianto itu dibersihkan sama Bapak Rianto kalau umpamanya namanya manusia pasti pernah sakit kalau sakit tidak sampai parah cuma kejala-kejala karena sampai langsung segera sembuh karena diberi setiap pemis di landa Amin tentu konsep dengan herbal ini kan biar tidak disuntik terus kemasukan bahan kimia dari suntikan-suntikan damping itu saya terus tidak ginjal barang-barang suntik pil maka saya kalau bisa tidak tidak setelah setelah saya buang saya nanti herbal sekarang tidak kambang sampai Althandu kemudian yang keempat ada barokah mengaji sehingga Nabi Messenger ên laman ilbu ilmu ilmu Barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka harus belajar ilmu azha minimal siapa yang ingin bahagia di akhirat maka harus belajar ilmu azha yang ingin bahagia dunia akharat belajar ilmu azha saya dlm Hai 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 Injil Hehehe Ikro Wuh Burpah Tidak Taman anak Kabe termasuk anaknya Kak Elisa Tidak 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 disini ada lima doa mustajak disambung ke langgar majelis yatim ada dua anak yatim, dua anak terlantar dua janda-janda di majelis dua orang soleh yaitu bapak Yato, mbak Elisa dan semua donatur orang-orang yang soleh amin Allahumma karena penunjuk soleh kan tidak diri sendiri menunjuk orang lah dan soleh itu karena memuliakan anak yatim dan majelis yang kelima doa burung ngaji, lima doa mustajak disini digabung insya Allah mbak Elisa, mbak Lianto, sebuah tidak diberi barokah yang luar amin Allahumma panjang umur banyak rejekinya banyak amalnya anak yatim sangat soleh-soleh kemudian semua penyakit-penyakit ringan atau adabrak dibersihkan sama kusti Allah berajak dunia akherat telah langsung masuk surga amin Allahumma amin sekarang kita tutup dengan rukia-ruqia nanti setelah rukia dimakitkan ya pengajiannya tidak disorting nanti ya karena tidak banyak-banyak mari kita tutup pengajian ini dengan rukia-ruqia doa-doa rukia akan mengajinya sendiri artinya rukia akan mengaji begir-begir dan berdoa untuk menyembuhkan penyakit medis dan medis termasuk madri tuku elisa bateri elisa dipakri biar tidak ada yang rusak biar tidak ada yang ganggu tuku-tuku sepasulan biar bersaing sehat kalau ada sedikit yang kurang suka kita tidak mengikut lama langsung ditolak dengan majelis jatuh dan rukia amin amin kuat doanya sebut dengan kasih roti mbak elisa sama pak rianto lomanya luar biasa sering kasih roti amin amin kalau lomanya makanya mbak elisa tetap sukses punya rumah punya mobil biasa meninggalkan umroh amin 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Salam, 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 Ya Salam ya Allah ya Allah shalom ya latihan ya hadis ya Rahman ya Rahman Allah 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 ya Allah bersihkanlah semua penyakit Pak Elisa Pak Rianto adik Najwa adik Najwa adik Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya.